Selamat pagi siswa-siswi kelas 8 SMP Pendabur Ilmu Namun sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran Miss Eris ingin mengucapkan selamat kalian sudah naik kelas Sekarang sudah diduduk di kelas 8 Kalau tahun lalu kan kalian masih kelas 7 ya Sekarang kalian sudah di kelas 8 Selamat ya kalian sudah naik kelas ke tingkat Yang lebih tinggi lagi ya Nah dimana hari ini kita kembali lagi melakukan pembelajaran jarak jauh Namun walaupun kita melakukan pembelajaran jarak jauh Tidak akan mengurangi rasa semangat kita ya dalam belajar ya Dan Miss berharap kalian hari ini masih semangat nih untuk belajar PPKN ya Oke dimana minggu yang lalu Miss Eris sudah memberikan video nih Menjelaskan tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila ya Dimana para pendiri negara Kita buka LKS-nya yuk Halaman 3 Para pendiri negara Republik Indonesia Pada tanggal 18 Agustus 1945 Menyepakati dasar negara yaitu adalah Pancasila Nah istilah Pancasila itu sendiri terdapat dalam buku Negara Kertagama Karangan Prapanca dan buku Sutasoma Karangan Tantular ya Nah istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata panca itu 5 Nah dan sila itu adalah sendi ya Berarti batu sendi yang 5 Dimana juga minggu yang lalu Miss Eris sudah menjelaskan Pancasila memiliki 2 pengertian yaitu berbatu sendi yang 5 Dan pelaksanaan kesusilaan yang 5 Yaitu yang terdiri dari Satu dilarang melakukan kekerasan Yang kedua dilarang melakukan pencurian Yang ketiga dilarang berjiwa dengki Yang keempat dilarang berbohong Dan yang kelima dilarang mabuk atau minuman keras Nah itu adalah pelaksanaan kesusilaan yang 5 Nah istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan Dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno Dalam sidang BPUPKI Nah kalian masih ingat gak kepanjangan BPUPKI? Pasti kalian masih ingat ya Kepanjangan BPUPKI itu apa Yaitu adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 Kita buka lagi buku kita halaman 4 Secara umum fungsi dan peranan Pancasila Menurut tab MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000 Tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan Dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara Nah dari sini sudah ada dasar hukumnya Bahwa Pancasila sebagai dasar negara Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai berikut Yaitu 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia Pancasila itu merupakan jiwa bangsa Indonesia Nah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia Yaitu sebagai hal yang memberikan corak kas Jadi Pancasila itu merupakan corak kas dari bangsa Indonesia Yang menjadi pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Jadi Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Makanya itu dia disebut sebagai dasar negara Dia menjadi sumber hukum Yang keempat Pancasila sebagai perjanjian luhur Nah artinya telah berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI Yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 Yang kelima Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia Nah Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia dan tujuan bangsa Indonesia Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki cita-cita Yaitu cita-cita kita adalah ingin menerapkan Pancasila Kepada masyarakat Sehingga masyarakat menjadi masyarakat yang adil dan makmur Tanpa adanya perbedaan Baik itu perbedaan suku, ras, agama Yang keenam Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia Sebagai dasar negara Yang ketujuh adalah Pancasila sebagai moral pembangunan Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan Jadi Pancasila itu sebagai kerangka, acuan, dan tolak ukur dari bangsa Indonesia Nah kalian sudah paham kan tentang ini Nah dimana minggu yang lalu Miss Eris kasih tugas ya Dimana kalian harus menghafalkan Pancasila beserta dengan lambangnya Nah sampai hari ini Miss Eris akan tunggu sampai jam 1 videonya ya Nah Miss Eris berikan kesempatan lagi nih untuk kalian menghafalkan Pancasila Apakah masih ada yang tidak menghafalkan Pancasila atau tidak hafal Pancasila Atau tidak tahu simbol-simbol Pancasila Pastinya harus hafal ya dan tahu simbol-simbol Pancasila Hanya itu saja dari Miss Eris hari ini Tetap semangat dan tugasnya Miss Eris tunggu sampai jam 1 ya Terima kasih itu semua penjelasan dari Miss Eris Miss Eris berharap penjelasan Miss Eris hari ini dapat berguna untuk anak-anak sekalian Di masa yang sekarang maupun masa yang akan datang Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya